Baru-baru ini menyeruah kabar bahwa penyanyi dunia asal Amerika Serikat, Justin Bieber, mengalami penyakit Ramseyhan yang membuat sebagian wajahnya mengalami kelembuhan. Sindrom Ramseyhan ini diakibatkan oleh sebuah virus yang menyerang telinga dan wajah, sehingga bisa menyebabkan sebagian wajah lumbuh. Melansir dari Mayo Clinic, sindrom Ramseyhan diakibatkan oleh Herpes Zoster yang mempengaruhi sarak wajah dekat salah satu telinga. Sindrom ini juga memiliki nama lain seperti Zoster Geniculate, Herpes Zoster Apticus, dan Herpes Geniculate Ganglionitis. Selain timbul ruam yang menyakitkan, sindrom Ramseyhan bisa menyebabkan kelumpuhan wajah dan gangguan pendengaran di telinga yang terinfeksi. Sindrom Ramseyhan disebabkan oleh Varsila Zoster, virus yang sama seperti penyebab cacar air dan cacar api. Lantas apakah sindrom Ramseyhan dapat menyerang anak? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari nakita. Ramseyhan sebenarnya bisa menyerang siapa saja mams. Siapapun yang pernah menderita cacar air atau cacar api berpotensi terkena sindrom Ramseyhan. Namun ada beberapa kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi, yakni orang yang berumur lebih dari 60 tahun, pernah menderita cacar air atau cacar api, orang yang belum melakukan vaksinasi cacar, orang yang memiliki sistem imun tubuh yang lemah, bayi baru lahir, dan wanita hamil. Nah mams, sejauh ini mayoritas kasus terjadi pada orang dewasa di atas 60 tahun. Sindrom ini juga terpantau jarang menyerang anak-anak. Sindrom Ramseyhan bisa menyebabkan beberapa komplikasi serius, seperti kehilangan pendengaran permanen, kelumpuhan wajah permanen, kerusakan mata, posterpetik neurologia, atau rasa sakit permanen yang terjadi pada bekas cacar. Hal yang bisa mams lakukan untuk menjaga penyakit ini adalah melakukan vaksinasi cacar, serta memperkuat sistem imun tubuh dengan cara selalu memberikan anak vitamin dan nutrisi yang cukup. Terima kasih.